Intro Halo selamat pagi teman-teman tanaman hiduponigo.com Selamat pagi ini saya ingin membahas mengenai masalah hama Kami di laboratorium kami saat ini sedang terserang hama Liromiza itu biasanya banyak orang menyebutnya dengan lalat penggorok daun Lumayan ngeri juga, kecil, hewannya bentuknya kecil Tapi dampaknya yang diberikan untuk semua sayuran luar biasa Teman-teman nanti akan melihat bagaimana dampak yang diberikan oleh Liromiza Nah seperti yang teman-teman lihat sendiri Liromiza atau lalat penggorok daun sebenarnya bentuknya sangat kecil Kalau menggunakan kamera pun kita harus menggunakan zoom Agar bisa mendapatkan bentuk aslinya Liromiza sendiri bukan asli dari Indonesia sebenarnya hama Ini bawaan dari Amerika kalau secara teori Tapi dia bisa kebawa ke sini dengan berbagai macam hal Dan dia konsepnya itu dia nyerang daun Kalau teman-teman lihat di sini Warna daun bertotal-total putih pertama gejalanya Jadi ketika itu si lalat penggorok daun ini menggorok daunnya Dan lubang-lubang putih itu merupakan tempat dia menanamkan larvanya Menanamkan larvanya Lalu setelah larvanya hidup Dan dia mulai memakan daunnya Dan akan menghasilkan jalur-jalur seperti ini Nah teman-teman bisa lihat Warna jalurnya Jadi seperti membuat terowongan Di dalam daun Dan ini kalau sudah menyerang satu Kalau teman-teman tidak mengantisipasinya Maka akan berimbas kepada yang lain semua Kemudian setelah larvanya cukup umur Dia akan menempel di daun Biasanya teman-teman akan menemukan daun berwarna hitam kecil-kecil Yang seperti apa ya Seperti kayak gosong gitu Sebenarnya itu adalah kepompong Sebenarnya adalah kepompong Nah ketika kepompongnya sudah Umurnya siap untuk menjadi lalat Dia akan terbuka dan menjadi lalat kecil lagi Dan mulai Menyerang keseluruhan dalam greenhouse kami Jadi jangan sampai Nanti pengalaman yang kami alami ini Terjadi di teman-teman semuanya Seperti itu kurang lebih siklus dari Lalat penggorok daun Atau liromiza Oke setelah tadi teman-teman Mengetahui siklus itu dari liromiza Atau kolat penggorok daun Sekarang saya akan memberitahukan Cara-cara untuk mengatasinya Ya lumayan efektif sih Bisa mencegah Menyerangi Kekembang biakan dari liromiza sendiri Langkah-langkahnya yang paling efektif itu ya Yang pertama adalah kita menggunakan Yellow trap Yellow trap atau perangkat Untuk serangga Penggunaan yellow trap Lumayan bisa membantu Untuk Mencegah liromiza Karena liromiza Menyukai Warna-warna yang cerah Sehingga Dia akan terperangkap Di Yellow trap ini Sebenarnya Yellow trap sendiri ini Sama kayak perangkap lalat Jadi ada kertas Warna kuning Lalu ada lemnya Ketika liromiza tertarik Untuk mendekatinya Maka dia akan nempel Nah kurang lebih seperti ini Kita lihat teman-teman Sangat efektif Lumayan efektif Untuk Mencegah Liromiza Ini ketika kita Berikan pertama kali Langsung Ditempel Oleh liromiza Semuanya Ada kesini semua Dikruyung Lumayan efektif Untuk mencegah Menggunakan Yellow trap Nah kalau bisa Diusahakan Dipasang Di Dekat Sayuran Yang sedang terkena Liromiza Seperti yang kami lakukan ini Lalu Langkah kedua Yang bisa teman-teman lakukan Adalah melakukan Pemotongan Pada daun Yang sudah terinfeksi Oleh liromiza Jadi teman-teman Akan melihat Ada daun-daun Yang berdintik-dintik Ataupun ada yang Sudah berjalur Yang seperti Jalur perowongannya Yang sudah dipakar Lapa itu Teman-teman bisa Memotongnya Terutama Teman-teman bisa Membuangnya Ketempat Di luar Kelimas teman-teman Atau menjauhi Dari teman-teman Bisa dipakar Jadi biar tidak Itu bisa untuk Memutus Ketungguan Dari siklus-siklus Liromiza Langkah kedua Yang harus Benar-benar Teman-teman lakukan Adalah Memotong Daun yang sudah Terinfeksi oleh Larva Dipotong Dan usahakan Daun ini Harus Dijauhkan Dari greenhouse Teman-teman Atau Jauh dari Tanaman Teman-teman Biar tidak Menginfeksi yang lain Potong saja Setelah itu Bisa dibakar Kita lihat indikasinya Nah Kita lihat Kurang lebih daunnya Nah itu yang sudah ada Jalurnya Nah ini jalur-jalur Yang ada jalur Yang sudah dimakan Larva Bisa kita potong Lalu Nanti bisa dibakar Pokoknya Dijauhkan dari Greenhouse Teman-teman Lalu Langkah Ketiga Yang bisa teman-teman Melakukan juga Sebenarnya membuat Pestisida alami Bisa menggunakan Daun tembakau Dan juga cengkai Yang teman-teman Meridam Semalam Lalu cairannya Bisa untuk Menemprotkan Disemprotkan Di sayuran-sayuran Yang sudah Terinfeksi Tapi harus Perlatihkan sekali Satu persatu Menemprotkan Cuman Sedikit Dari penyebaran Dari Liromiza Lumayan 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 ampuh juga Kita akan melakukan proses Pembuatan Larutan dari Nafuro Bahan-teman Bahan-teman Bahan-bahan yang Dipuluh Tersiapkan Ember Baki Lalu ada Gayung kecil Kita pakai Saringan Kita pakai Gelas ukur Kita pakai Semprotan Sprayer Lalu ada Gunting Sama Naturo Oke kita Takarkan Air Sebanyak 5 liter Karena kita akan Melakukan Tindakan Untuk Hanya untuk Mencegah saja Tidak untuk Membunuh Tidak untuk Membasmi Maka Cukup Satu saset Naturo Dengan 5 liter Air Oke Selanjutnya Kita gunting Gungkus Naturo Lalu Kita Masukkan Prestisi Danabatinya Ini Kedalam Air Setelah itu Kita aduk Bisa Menggunakan Gayung Mengaduknya Nah Setelah itu Kita bisa Melakukan Penyaringan Supaya Endapan-endapan Atau Hasil Pencacahan Daun Yang dihasilkan Dari Serbuk-serbuk Naturo Tidak Mengganggu Sprayer Kita Atau Semprotan Kita Nanti Nah Setelah Proses Penyaringan Maka Kita Mendapatkan Lumayan Bersih Air Untuk Pestisida Alaminya Lalu Kita Masukkan Kedalam Botol Sprayer Yang Nantinya Akan Digunakan Untuk Menyemprotkan Ke Daun Yang Terinfeksi Oleh Liromiza Atau Lelat Menggorok Daun Nah Langkah selanjutnya Kita Lakukan Penyemprotan Ke Daun Yang Terinfeksi Halus Terlaten Satu-satu Kalau Kalian Teman-teman Melihat Yang ada Berwarna Hitam Gosong Itu Kepong-pong Jadi Kita Singkirkan Dengan Menyemprotkan Satu-persatu Daun Seperti Ini Kita Juga Bisa Mengenai Lalatnya Secara Langsung Langsung Bisa Kita Musnahkan Saat Itu Juga Jadi Memang Harus Terlaten Satu-persatu Seperti Ini Oke Langkah Selanjutnya Setelah Kita Menggunakan Yellow Trap Lalu Kita Memotong Daun Yang Sudah Inveksi Dan Juga Kita Sudah Melakukan Penyemprotan Di Daun-daun Yang Lainnya Supaya Mencegah Masuknya Lateroniza Lalu Langkah Selanjutnya Kita Bisa Menggunakan Perangkap Lawak Sebenarnya Banyak Di pasaran Perangkap Lawak Cuman Kali Ini Saya Memberikan Tutorialnya Bagaimana Cara Membuat Perangkap Lalat Yang Enventif Untuk Membas Lalat Menggorok Daun Langkah Selanjutnya Kita Bisa Membuat Perangkap Lalat Dengan Menggunakan Botol Air Mineral Bekas Bahan Bahan Yang Disiapkan Solder Lalu Ada Botol Air Mineral Bekas Lalu Kapas Lalu Suntikan Ada Tair Rafia Atau Bisa Menggunakan Benang Kasur Benang Bangunan Itu Lalu Ada Petrogenol Ini Yang Paling Penting Ini Karena Ini Merupakan Cairan Yang Bisa Mengundang Lalat Jantan Untuk Masuk Ke Dalam Perangkap Sehingga Nanti Kalau Lalat Jantan Sudah Terperangkap Semua Bisa Mencegah Terjadinya Perkawinan Diantara Lalat Yang Bisa Menghasilkan Larva Oke Langkah Selanjutnya Kita Buka Petrogenol Terus Kita Buka Tutup Atasnya Nanti Kalian Teman Teman Akan Menemukan Karet Nah Seperti Karet Ini Kita Lihat Teman Teman Nah Nanti Ini Karet Ini Yang Ditusuk Menggunakan Suntikan Terus Langkah Selanjutnya Kita Persiapkan Botol Air Mineral Kita Lubangi Tutupnya Dengan Menggunakan Solder Kita Lihat Nah Seperti Itu Kita Lubangi Op Nah Terus Kita Siapkan Tali rapianya Kita Siapkan Tali rapia Kita Buka Tutup Botolnya Terus Kita Masukkan Tali rapianya Kedalam Tutup Botol Sudah Kita Lubangi Kita Bisa Menggunakan Tusuk Gigi Atau Lidi Atau Kayu Untuk Penyangganya Nanti Kita Siapkan Sekarang Tusuk Giginya Supaya Itu Untuk Menyangga Supaya Nanti Ketika Kita Pasang Kita Gantung Tidak Akan Copot Botol Nah Kita Lihat Itu Seperti Ini Kita Pasang Bisa Pake Tusuk Gigi Atau Kita Pake Lidi Untuk Penyangga Supaya Nanti Dia Ketika Digantung Aman Bisa Teman Teman Lihat Nah Seperti Ini Jadi Pas Digantung Dia Kuat Oke Langkah Selanjutnya Kita Siapkan Kapas Kita Siapkan Kapas Tidak Usah Terlalu Banyak Nah Cukup Segitu Juga Kita Gulung Gulung Ya Kita Gulung Seperti Itu Boleh Lalu Kita Ikat Kita Ikat Pada Tali Rafianya Oke Oke Setelah Itu Kita Masukkan Kedalam Botol Untuk Sebagai Posisi Kita Tahu Nah Kita Akan Membuat Lubang Masuk Untuk Lalat Jadi Sejajar Dengan Kapas Tingginya Posisinya Sama Dengan Kapas Nah Maka Di sekitar Sini Kita Buat Sekitar Berapa Titik Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Elapan Sekitar Delapan Titik Kita Buat Pakai Solder Sejajar Dengan Kapas Satu Dua Oke Lalu Lalu Kita Buka Kembali Botol Dan Kita Isikan Air Tidak Usah Terlalu Banyak Sebatas Ini Saja Sebatas Satu Garis Kita Isi Air Ya cukup 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 Terus Setelah Kita Isi Air Kita Kapas Kita Berikan Cairan Petrogenol Ini Merupakan Cairan Yang Disukai Oleh Alat Jantan Karena Aromanya Aromakas Alat Betina Tinggal Kita Tusuk Terus Kita Suntikan Kurang Lebih Satu Mili Takar Oke Ya Kurang Lebih Satu Mili Oke Cukup Lalu Kita Cabut Suntikannya Dan Kita Taruh Dalam Kapas Kita Suntikan Ke Kapas Agak Merata Ya Nah Merata Semuanya Kena Oke Setelah Itu Kita Masukkan Kembali Kedalam Botol Perangkap Ini Siap Kita Gunakan Nah Kita Lihat Teman Teman Seperti Ini Jadinya Nanti Selanjutnya Kita Bisa Memasang Perangkap Selanjutnya Di Dekat Di Daerah Area Yang Sedang Terinfeksi Oleh Liromiza Telat Penggorok Daun Usahakan Jangan Hanya Satu Botol Tapi Kita Bisa Menambahkan Beberapa Perangkap Di Area Yang Sedang Terkena Liromiza Setelah Kemarin Melakukan Pemotongan Daun Lalu Kita Bisa Menggunakan Jilotrap Lalu Kita Memasang Perangkap Serangga Dan Kita Juga Melakukan Penyemprotan Menggunakan Naturo Kita Juga Bisa Melakukan Penyemprotan Menggunakan Nemoil Yang Merupakan Salah Satu Pestis Danabati Atau Biasa Disebut Dengan Minyak Mimba Caranya Cukup Mudah Kalau Untuk Pencegahan Kita Bisa Menggunakan Takaran 20 Milliliter Nemoil Dalam Dalam Satu Liter Air Kalau Misalnya Buat Hanya Untuk Kendakan Preventif Cuma Jaga Kita Bisa Menggunakan 5 Milliliter Dalam Satu Liter Air Kita Bisa Membuka Nemoil Kita Siapkan Suntikan Lalu Kita Ambil Takarannya 5 Milliliter Lalu Kita Masukkan Kedalam Botol Semprotan Atau Yang Biasa Dipakai Untuk Semprotan Burung Lalu Kita Isikan Air 2 Liter Kita Lihat Takarannya Ada 2 Liter Pas Di Angka 2 Liternya Oke Lalu Kita Kita Bisa Kocok Supaya Larut Dan Kita Semprotkan Ke Tanaman Selanjutnya Kita Bisa Melakukan Penyemprotan Merata Di Keseluruhan Daun Nah Kurang Lebih Itu Tadi Cara-cara Untuk Mengatasi Penyerangan Dari Liromiza Atau Waw Penggorok Daun Semoga Langkah-langkah Yang tadi Yang kita Berikan Sedikit Bisa Membantu Teman-teman Mengatasi Teromiza Di Area Kebun Teman-teman Dan Juga Di Area Glimas Teman-teman Dan Semoga Sayuran Teman-teman Juga Aman Dari Selangan Tersebut Lalu Untuk Masalah Produk Yang kami Pakai Seperti Naturo Dan Juga Petrogeno Untuk Pembuatan Rangkap Lalatnya Teman-teman Bisa Mendapatkannya Di Toko-toko Yang Sudah Kami Berikan Linknya Di Deskripsi Youtube Di Bawah Jadi Teman-teman Silahkan Lihat Deskripsi Kami Disitu Kami Mendapatkan Semua Yang Kami Butuhkan Untuk Mengatasi Serangan Dari Liru Oke Oke Sampai Ketemu Di Video Tutorial Selanjutnya Dan Cara-cara Tips-tips Ampuh Mengenai Biroponik Di Channel Ami Tanaman Biroponik Terima kasih Sampai